Intro Oke guys semua welcome back lagi di channel gue pasti guys ya di channel The Fact Game ya guys ya Oke guys jadi kita kali ini gue bakal memainkan game baru yaitu Kaminaga Shijima ya guys ya Jadi game ini adalah game bertipe ya mirip-mirip kayak DBD ya Kalau kalian yang pernah main game DBD tuh Dead by Darylight yang versi PC Nah kayak gitu gameplaynya guys ya cuman ini versinya itu lebih versi ke anime Dengan karakter bertipe Moe ya guys ya atau karakter Cibi-Cibi cuy Dan disini untuk pertama yang gue bisa kenalkan itu adalah pertama disini ya guys ya untuk karakternya Disini karakternya ini banyak ada guys ya ada berapa tipe yang bisa kalian ambil Dan karakter ini juga punya skinnya tersendiri sih seharusnya guys ya Karena kita bisa gacha skinnya dia dan segala macem ya guys ya Disini ada bahan-bahan yang kita bisa pasang untuk dia Untuk meningkatkan efek dan skillnya dia guys ya Disini juga ada nih kita bisa pasang-pasangin skill-skillnya dia ya guys ya Jadi seperti ini sih lebih banyak dan kemudian disini Ini untuk karakter yang lainnya ini agak masih gini guys ya Memang masih berat cuy Dan game ini juga Kalau kalian memang gak bisa apa ya gak bisa login dan segala macem Kalian bisa pakai APN ya guys ya untuk login gamenya Cuman nanti pas udah masuk ke gameplaynya dan udah selesai kalian apa ya Selesai download data segala macem kalian mulai lepas ya untuk APNnya Jadi itu gak masalah dan no problem Dan disini ini adalah storynya si karakter ya guys ya Kalau kalian udah membuka beberapa achievement kalian bakal dapet storynya dia guys Dan disini gue masih belum banyak-banyak tau sih tentang ini ya guys ya Untuk karakter-karaternya Karena agak ribet banget ya untuk ini ya guys ya Untuk menerjemahkan bahasanya Dan disini untuk skinnya dia guys ya Jadi beberapa skin-skinnya dia nih BTW Ini skinnya kalian bisa dapatkan dari gacha ya guys ya Ini dari gacha semua nih BTW guys ya Nah ini ada skin 1 nih bisa gue pasang Ya untuk skin menurut gue lumayan ya Jadi karakternya cuma itu-itu aja sih menurut gue guys ya Nah kita bisa pasang kayak gini Oke kita Pokoknya ini gamenya memang agak lambat ya guys ya untuk gameplaynya Padahal ini Apa ya Sepertifikasi gue tinggi banget Dan misalnya kalau memang gamenya Sering-sering over close ya guys ya Itu kalian Coba setting kalian itu ke Lebih ke terendah ya guys ya Setting aja ke terendah Jadi jenis kan kasihan banget ya guys ya Kalau misalnya sering-sering over close ya Dan disini untuk gachanya guys ya Jadi kita bakal masuk ke gachanya nih disini Nah ini gachanya Ini gacha pertama Kalau yang ini gacha yang kalian lihat di awal ini Ini pakai gini guys ya Pakai yang berbayar Bukan yang gratisan Nah disini ada dua tipe yang bisa kita cari Yaitu yang ini ya guys ya Ini skinnya si hero Atau skinnya setan Jadi kita punya dua tipe nih Sama kayak main DPD ya kalian gitu guys ya Ada mode setannya Ada mode yang Benerin Regeneratornya Nah Tapi disini Sistemnya Sistem gacha ya Jeleknya ya guys ya Oke dan disini Untuk yang Terakhir Kalau disini Kalian bisa ambil ya Bisa gacha cuy Kalau bagian sininya kalian bisa gacha nih Disini gue bakal coba gacha dulu ya Sekali Mau kita bisa dapat sesuatu disini Atau gimana Kita coba cek dulu Oke kita gacha Kita punya dua ribu soalnya guys ya Jadi kita lihat Untuk Disini gue bakal memperkenalkan juga Animasi gachanya kayak gimana guys ya Oke masih nge-loading Ya Gue gak ngerti juga Kenapa masih nge-loading ya Nah jadi Untuk Animasi gachanya kayak gini guys ya Kayak Super Mario cuy Jadi kalau kita klik kayak gini guys ya Jadi dia itu bakal Bertualang cuy Nah kayak gini terus Tapi seru juga sih Gue ngeliat gini guys ya Oh ada bintang cuy Bintangnya emas tuh Oke 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 ini Ada bintangnya loh Harusnya kita dapet sesuatu sih Biru 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 Oke ada emas satu Oh dua ada emas cuy Oke kita dapet apa nih BTW Oke kita dapet karakter Kayaknya ini skinnya doang ya Skinnya doang Skin N Oke ini kita dapet apa Oh kita gak keliatan cuy Ke skip cuy Oke kita dapet Bahan Itu bahan ya guys ya Itu bisa kita pasang nanti buat di Ingame cuy Oke kita dapet Oh Kita dapet si gendut ya Semuanya cuy Buat dipasang nanti di karakternya Oke Oke kita dapet Uh Nice skin Wah skinnya bagus juga Cuman kimono ya Oh ini emas cuy Nah ini yang emas nih Apa kita dapet cuy Oke rank S Dan kita dapet setannya Guys ya Rank S setan cuy Uh Lumayan Lumayan Oke Rank S setan cuy Gue kira dapetnya Oh dapet karakter lagi Ini gue gak tau Kayak kalau dupe Gimana ya Karakternya gue gak tau Kayak gimana ya guys ya Kayaknya sih jadi fragment ya guys ya Kemungkinan cuy Oke kita dapet gini lagi Kayaknya itu Cuma benar biasa Oke 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 dapet skin lagi Dan ini yang emas ya Yang tadi ya guys Lagi satu Ini kita gak tau apa Coba kita lihat Oke Uh skinnya Oh emas juga ya Oke jadi Untuk warnanya seperti ini ya guys ya Dan untuk pick upnya Kita perlu 200 cuy Wow Banyak sekali ya Yang kita dapet si gendut sama ini nih Gue gak tau siapa itu Yang jelas kita dapet Setan satu cuy Dapet setan sama si Kacamata ya Tapi ini game tau aja sih Kalau gue suka cewek kacamata ya Oke lah Gak apa-apa Oke disini Kita gak dapet si rank SS nya guys ya Jadi keliatnya yang rank SS Itu warnanya warna-warni ya guys ya Tapi No problem Kita dapet sesuatu cuy BTW Nah kita pasang dulu nih BTW Dimana dia Oh disini ya Kita pasang dulu skinnya guys ya Nanti kita bakal masuk ke battle lah cuy Mana nih Ayo skinnya Oke ini yang R Yang R Oke ini yang S ya Kita lihat dulu Gimana sih Keliatannya Kalau dia S Oke sip Oke kita langsung masuk aja Ke battle nya guys ya Jadi battle langsung aja Oke Kita santai dulu Ini masih rank 1 banget Semua guys ya game nya Ini kartu ratenya juga Masih ada gini-gini doang Ya oke Kita masuk aja ke battle nya ya guys ya Nah disini ada 2 battle yang bisa kita pake Yaitu mode setan Sama mode hero Nah hero nya gue udah pake tuh skinnya Kita masih mainnya mode hero aja guys ya Kalau mode setan gue agak masih bingung-bingung dikit ya guys ya Nah Jadi kita disini bisa main bareng juga guys ya Jadi kita bisa invite men cuy disini cuy Cuman karena gue tau ini gue masih percobaan aja Dan ini ada beberapa bisa dipake nih itemnya Cuman item ini dipake sekali doang ya Cuma sekali doang bisa dipake cuy Kalau dah itu gak bisa dipake lagi guys ya Dan disini ini ada beberapa item kita bisa pasang juga Nah ini yang permanen sih itemnya guys ya Jadi kalian bisa pake suka hati kalian Tapi kalau yang weapon itu bisa ilang cuy Oke kita langsung aja tunggu Player-player kita guys ya Oke guys kita masuk aja ke gameplaynya nih guys ya Disini kita ada masuk ke dalam gameplaynya Dan kita bakal langsung saja Pertama kita bakal Langsung cari yang terdekat saja ya guys ya Oh ini bohong-congkok Jadi ini gameplaynya emang mirip-mirip kayak DBD ya guys ya Kalau kalian yang pernah main DBD pastinya Oke disini Itu tadi apa ya Tadi kayaknya itu musuh ya guys ya Nah jadi kita Ini kita bantuin dulu nih Biar cepet diselesainya Nah ini dia lagi gini juga nih Pokoknya gas gun Mumpung lagi gak ada boss nih ya guys ya Disini memang gameplaynya mirip kayak DBD banget ya Ini game ya guys ya Jadi kalian yang memang pernah main DBD Pasti udah pasti ngerti banget sih untuk gameplaynya guys ya Oke tadi disini kita langsung saja Dan temen kita kelihatannya udah ada yang diserang tuh ya guys ya Oke Sip Satu selesai Ayo dong cepet buka dong Ayo dong buka dong Please please Oke nice Oke nice coi buka Kita ambil supply ya Ini supply kita ambil ya guys ya Ini supplynya tuh berisi banyak bahan-bahan yang kita perlukan coy Kayak ini coy bandet coy Ini ada bandage ya guys ya Bandage Bandage Oke kita langsung ambil aja Ini sisa lagi satu Dan temen kita udah dipukulin Oke Sip Kita jalan dulu Kita santai dulu ya Gak ada musuh coy Oke belum ada musuh Kita masih aman aja Oke Santai aja guys ya Kita santaiin Oke kemana ya jalannya nih Kita harus cari Oke ini di depan ada Aduh itu ada Itu ada Itu ada gini coy Oke Sabar dulu Ini kita dapet sesuatu nih Temen kita disini lagi satu Sedang perbaikinya Dan kita harus bantu Coo temen kita satu sekarat dir Tapi jauh banget dia coy Aduh siap jauh banget mereka berdua Kita ikutin aja nih orang nih kayaknya Oke 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 sabar sabar Ini Oke Oke Ada orang lagi Santai Ini suplasnya gak mau diambil sama dia tuh Relip loh Oke Ini gua udah bawa gini yuk Udah bawa bandage ya Biar gak gini coy Oke Wih nice pistol Mantap Yang gua perlukan Senjata bung Nah gini kan enak nih Punya senjata nih Oke Disini kita ambil dulu Sabar ya Teman-temanku disana Saya masih mengambil barang-barang dulu Oke Senjata udah siap Kita langsung aja Libas Temen kita Waduh Temen kita itu coy Waduh Ini ada musuh lagi Aduh Ampun Woy tembak coy Lah gak bisa nembak Eh gak bisa nembak Woy gak bisa nembak Kenapa nembaknya nih Oh ini nembak tuh Samput Matu musuhnya anjir 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 Wuh 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 Tolong jangan Kejar gue bung Help me please Gak ada temen yang hidup Ya ampun Gak ada temen yang hidup Satu Aduh Kampet Aduh Wah udah ditandain Cok Aduh udah ditandain dong Wah udah lah nih Udah lah nih Waduh ditandain dong Sama itu coy Wuh Dikandain cok Aduh kemana nih jalannya cok Aduh lah please Jangan serang gue Aduh Lah Kocak Ya kalah Kalah nih Hei kalah cok Wah Kalah anjir Ya ini aja sih gameplaynya guys Ya mirip ya Aduh Aduh Rangnya Sakit cuy Turun cuy Masih Waduh Sakit Sakit Oke level 4 Oke guys Mungkin ini gameplaynya Seperti ini aja guys ya Ya gameplaynya simple aja Mungkin bahasan gue sampai sini aja Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Oke so goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax